Beberapa Keistimewaan Rasulullah S.A.W Pembahasan yang pertama, beliau Rasulullah S.A.W diutus dengan agama yang lurus dan toleran. Al-Imam Ibn Al-Qayyim R.A.W pernah berkata, Beliau, maksudnya adalah Rasulullah S.A.W menggabungkan antara agama yang lurus dan toleran. Lurus dalam mempunyikan tauhid dan toleran dalam perkara akhlak. Lawan dari kedua hal ini adalah syirik dan mengharamkan yang halal. Pembahasan kedua, tentang diutus kepada bangsa jin dan manusia. Artinya Rasulullah S.A.W diutus kepada bangsa jin dan manusia. Beliau S.A.W dahulu pernah bersabda, Nabi terdahulu diutus khusus kepada kaumnya saja. Sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Pembahasan ketiga, tentang kitab dan dakwahnya. Allah S.A.W berfirman yang artinya, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Rabbmu, yaitu, menuju jalan Rabb yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Pembahasan keempat, tentang mu'jizatnya. Mu'jizat terbesar beliau S.A.W adalah Al-Quran dan tidak ada mu'jizat yang diberikan kepada Rasul atau Nabi sebelumnya kecuali beliau S.A.W memiliki bagian dari mu'jizat tersebut. Pembahasan kelima, tentang mencintainya bagian dari agama. Beliau S.A.W bersabda, Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Pembahasan ke-enam, tentang hukum membenci Rasulullah S.A.W. Kata penulis, Hafizahullah S.A.W. Hukum membenci Rasulullah S.A.W. adalah perbuatan kekufuran yang besar. Allah S.A.W. berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenci mu, dialah yang terputus dari rahmat Allah S.A.W. Pembahasan yang ke-7, beliau adalah kekasih Allah S.A.W. Rasulullah S.A.W. bersabda, sesungguhnya Allah S.A.W. telah menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagaimana dia menjadikan Nabi Ibrahim S.A.W. sebagai kekasihnya. Pembahasan ke-8, beliau adalah salah seorang ulul azmi. Allah S.A.W. berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para Nabi dan dari engkau, dari Nuh Ibrahim, Musa dan Isa Putra Maryam. Pembahasan ke-9, tentang ilmunya S.A.W. Rasulullah S.A.W. bersabda, sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah S.A.W. Allah S.A.W. berfirman yang artinya, katakanlah, Wahai Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepada kalian bahwa aku malaikat. Allah S.A.W. berjikumsah,